kita akan mengadakan giveaway oh hadiahnya ini satu buah buku caranya bagaimana Bu juga suka lupa ih ya caranya komen yang pertama yang paling penting subscribe Oke subscribe channel kita lalu di screenshot lalu kirim ke IG kita yang kedua komen like share bentunya komen yang penting komen terus nanti kita pilih ya pengumumnya tanggal 30 Juli 2020 jam 16 hari Kamis Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kali ini kita masih mempelajari tema satu sub tema dua siapa yang masih ingat tentang gambar cerita atau gambar ilustrasi apa itu gambar cerita betul gambar cerita adalah gambar yang berisi suatu cerita atau gambar yang mengandung suatu cerita ya jadi ketika kita melihat sebuah gambar maka gambar itu biasanya memiliki sebuah gambar cerita meskipun tidak ditulis kalimatnya meskipun tidak ditulis ceritanya tetapi bisa menggambarkan suatu cerita istilah lain dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi nah salah satu apa wujud dari gambar ilustrasi atau gambar cerita cerita kita bisa melihatnya pada cover atau sampul buku ada yang tahu cover sampul buku tahu Oke jilid ya bolehlah jilid ya apa itu cover cover adalah bagian terluar dari buku ya bagian terluar dari buku namanya cover ada cover ada cover bagian depan dan ada cover bagian belakang nah di dalam sebuah cover harus ada beberapa unsur jadi cover yang baik harus ada beberapa unsur harus ada apa saja di dalam sebuah cover yang pertama judul buku pasti ya ini harus wajib sebuah cover sebuah sampul buku harus ada judul buku yang kedua harus ada kalimat penjelas ya yang jadi cover yang ideal harus ada kalimat penjelas kalaupun tidak yang penting ada judul yang ketiga harus ada nama penulis siapapun penulisnya harus disertakan di atas cover lalu yang keempat harus ada nama penerbit siapa penerbit buku tersebut apalagi yang ada dalam cover dalam cover biasanya ada gambar yang menarik bukan hanya menarik saja tetapi harus cocok harus sesuai dengan judul di cover yang keempat harus ada sinopsis isi buku singkatan cerita biasanya ya tentang apa buku itu biasanya ada di cover bagian belakang dan cover harus ada identitas buku ini pun sama biasanya ada di cover belakang mari kita simak beberapa unsur yang tadi dan apakah ada di buku yang akan ibu perlihatkan oke ini dia contoh cover atau sampul buku kita lihat tadi unsur yang pertama sebuah cover harus ada apa judul buku disini apa kira-kira judulnya betul ya judulnya long kewang meskipun kalian mungkin nggak paham apa artinya pokoknya judul buku ini adalah long kewang oke unsur yang kedua harus ada kalimat penjelas nah disini dijelaskan ini buku adalah buku kumpulan cerita pondok Sunda jadi ini adalah cerita pendek tapi menggunakan bahasa Sunda yang ketiga harus ada apa nama penulis oke nama penulisnya ada ya ini adalah nama penulisnya lalu yang keempat harus ada nama penerbit ada disini penerbitnya adalah sakifah publishing harus ada ya nama penerbit di cover belakang oke boleh disertai sinopsis atau profil dari penulis kebetulan buku long kewang tidak diisi sinopsis tapi dengan profil penulis lalu harus ada identitas ada identitas ya disertai alamat penerbit ya dengan nomor HP nya juga ada dan yang paling penting ada nomor ISBN nya nah inilah salah satu contoh cover depan dan cover belakang jadi sekali lagi cover yang bagus harus mengandung judul buku kalimat penjelas nama penulis nama penerbit gambar oke ibu lupa ada gambarnya ya disini ada gambar eh kemudian ini sedang memegang album karena kebetulan di dalam ceritanya ada seorang ibu muda yang sedang melihat album foto jadi gambarnya harus sesuai dengan cerita yang ada di dalamnya oke kita simak lagi cover yang kedua dan kita cari apa kekurangannya apakah judul bukunya ada ada apa judulnya rindu dibalik hujan nama penulisnya ada herni nuraini nama penerbitnya sakipah kira-kira-kira yang tidak ada disini apa betul tidak ada kalimat penjelas jadi yang bagus disini harus ada misal kumpulan cerita pendek anak gitu jadi disini harus ada kalimat penjelas tapi kali ini di cover ini tidak disertakan oke di belakang ada sinopsis buku tentang apa rindu dibalik hujan oh ini misal menceritakan tentang oh iya cerita anak usia SD dan lain-lain kemudian disini ada ya identitas penerbit bukunya dan ISBN nya juga ada oke nah anak-anak cover ternyata ada dua macam dilihat dari gambarnya ada cover yang latar putih tanpa gambar dan ada cover yang penuh warna dan ada gambarnya bagaimana contoh yang latarnya putih ini ibu kebetulan punya nih cover yang latarnya putih tulisannya yang sederhana dan tanpa gambar-gambar khusus gitu ya cuma warna merah inilah contoh cover yang sederhana nah nah yang kedua cover yang full warna dan ada gambarnya contohnya ini oke inilah contoh dua jenis cover oke anak-anak itu tadi penjelasan tentang cover atau sampul buku mudah-mudahan kalian semua suatu saat nanti bisa membuat cover buku yang cantik sesuai dengan aturan sesuai dengan unsur-unsur cover yang baik oke selamat belajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati